Intro Oke selamat sore semuanya Nama saya Albert Suandi Saya waktu itu ikut kelas 01 ya 01.02 ya Jadi di angkatan-angkatan awal ya Jadi pada kesempatan sore hari ini Saya akan sharing mengenai yang simple-simple aja ya Jadi mengenai bagaimana kita menggunakan network automation Untuk mempermudah pekerjaan kita yang repetitif ya Jadi terima kasih kepada 01 yang sudah memberikan kesempatan pada saya Untuk sharing pada sesi kali ini ya Jadi sebenarnya saya waktu itu ada masukan dua ya Yang pertama ini yang network automation ya Untuk simplify repetitive task Yang kedua adalah memulai IoT dengan menggunakan AWS IoT Kebetulan yang terpilih adalah yang ini ya Oke Oke agenda kita hari ini Pertama saya akan memperkenalkan diri dulu Kemudian kita akan lihat kenapa kita Backgroundnya kita butuh automation Kemudian yang terakhir demo ya Cuma mohon maaf demonya mungkin gak live ya Saya udah rekam ya Karena kebetulan saya lagi di rumah Ini automationnya saya pakai di kantor ya Dan kebetulan minggu lalu kantor baru kena insiden ya Jadi masih pergantian beberapa device ya Jadi belum bisa saya VPN ya ke kantor Jadi gak bisa saya demo langsung ya Tapi saya udah rekam nanti bisa lihat sekilas hasilnya ya Oke sedikit perkenalan Nama saya Albert Suandi Saya dosen di Universitas IBBI Medan ya Kemudian saya juga ngajar di Universitas Pelita Harapan Kampus Medan Ya jadi background saya sih sebenarnya lebih electrical engineering ya Kemudian baru saya S2-nya baru ambil di Venus University Dan belakangan saya suka belajar mengenai cloud ya Karena kebetulan saya ngajar mata kuliah komputasi awan Atau cloud computing ya Jadi saya belajar AWS sama GCP kebanyakan ya Tapi lebih banyaknya di AWS ya Karena ngajarnya di kampus kebetulan pakai AWS ya Oke ini ada GitHub saya ada beberapa contoh script atau code Feel free to connect dengan saya di LinkedIn ya Kemudian ini slideshow saya juga bisa di contact di Telegram Jadi saya cukup aktif di Telegram Karena saya suka join ke beberapa grup dan suka diskusi ya Dan belajar dari rekan-rekan sekalian ya Oke disclaimer dulu Karena saya bukan expert ya Saya masih belajar terus ya Jadi ini adalah contoh use case Simple yang sudah saya pakai di kantor ya Untuk network di kantor ya Jadi sebenarnya ini sudah cukup lama ya Akhir 2018 ada awal 2019 ini sudah pakai Jadi ini materi sudah cukup Sebenarnya sudah 1-2 tahun ya Oke Nah kita lihat dulu latar belakangnya ya Ini saya ambil dari Cisco DevNet ya Kebanyakan ini ya Latar belakangnya ya Bagaimana menjadi network engineer di programmable X ya Jadi kalau dulu kita network engineer Sebenarnya simple sih sebenarnya Cuma ada router atau firewall Kemudian ada switch Kemudian ada server ya Cuma sesimpel ini ya networknya dulu ya Switch semua server, PC, device Semua colok ke switch Kemudian dulu routing ada router Ya simple saja Kemudian network sekarang jauh lebih kompleks ya Ada router, ada switch Kemudian kalau kita pakai server yang tipe blade Nah di dalam blade ini ada switchnya lagi ya Kemudian ini server Kemudian server Ya misalkan dengan pakai proxmox, kvm, dan sebagainya Nah dalamnya biasanya ada lagi yang virtual switch ya Atau V switch ya Yang menghubungkan antar VM ya di sini Nah kemudian di dalam VM Sekarang kita sudah menjalankan teknologi container ya Ini C ini container Dan di dalam container biasanya ada bridge lagi Kalau kita pakai docker misalkan Kita lihat ada satu interface bridge ya Docker zero kalau biasanya ya Itu adalah linux bridge ya Jadi sama juga dengan cloud Cloud di dalamnya ada VM atau container Ada bridge ya Juga sama jadi network itu berubah ya Dari yang sebelumnya simple Jadi jauh lebih kompleks ya seperti ini Nah kalau menurut how to be network engineer Jadi mulai dari yang stone x ya ini yang sudah standar yang sering kita pakai ya Kalau di network tiap hari Kita segmentation dengan VLAN Kemudian kita hidupkan spanning tree nya Kemudian masuk ke brown age Ini routing protocol IIP magedon ya Misalnya IPv versi 4 sudah habis ya Digantikan sekarang IPv versi 6 ya Kemudian jaman renaissance ada SDN ya SDN itu sebenarnya sudah mulai 2015 ya Waktu itu ya Open flow controller Kemudian networknya overlay MPBGP Untuk data center misalkan Routingnya VLAN itu sudah tidak cukup ya Jadi pakai virtual extensible lab Kemudian ada micro segmentation White box device ya Nah dan yang terakhir sudah masuk ke jaman Programmer X ya Dimana munculnya namanya cloud ya Cloud networking sekarang pun juga salah satu topik yang cukup menarik ya Dimana tiap cloud provider besar ya Biasanya mereka punya jalur belajar track untuk spesialis di networkingnya ya Kemudian kebanyakan kita pakai Python Kemudian REST atau API dulunya Kita lebih banyak di developer ya kita bilang ya Tapi sekarang sudah banyak device sudah berbicara Kemudian ada netcom atau yang ya Itu mirip sekilas seperti pengganti Untuk network configuration Jadi kan ada SNMP ya Jadi sebenarnya sekarang sudah pakai Ada netcom sama yang ya Yang ini data modern language nya Kemudian ada NFV ya Network function virtualization Dimana sebagian besar Fungsi network itu sudah digantikan Maksudnya dengan virtualisasi Misalkan virtual firewall Dan sebagainya Kemudian culture dev ops ya Bahkan sekarang net dev ops atau net ops ya Network sudah ada net dev ops ya Oke kemudian ada container ya Misalkan dengan docker dan kubernetes ya Oke jadi kita fokus di ini ya programmer x ya Oke nah kalau kita lihat disini Infrastructure stacknya ini juga sudah Banyak ya disini ya Banyak istilah-istilah ya Misalkan dari infrastructure as a service Dan platform as a service nya Kita lihat dari infrastructure nya bisa pakai V spare bisa pakai UCS operating system Nah juga banyak ada core OS Rancher red hat dan sebagainya Code management juga ada bisa pakai open stack ya Misalkan ini bisa kita build cloud sendiri ya Kalau di 01 awalnya selalu Materi nya selalu open stack ya Jadi kalau mau belajar open stack Di 01 ada sekarang adinusannya Open stack nya bagus kelasnya ya Kemudian ada AWS dan sebagainya Sampai ke atas development environment Kita juga sekarang network engineer juga harus Tahu mengenai version control ya Jadi bahkan konfigurasi network kita Bagaimana bisa di versioning juga ya Kemudian misalkan docker ya Container, vagrant dan sebagainya Jadi infrastructure stack itu Tidak sesimpel dulu lagi Tapi sekarang udah Bahkan ada irisan dengan software Kita bilang ya disini misalkan git ya Kalau git dulu kan Kita bilang pakaiannya untuk di developer aja Oke, nah bagaimana sih kita belajar programmability skill ya Ini juga menurut DevNet ya Dan saya rasa saya sependapat dan cukup bagus Yang pertama adalah kita harus tahu Belajar dulu basic programming ya Mungkin tidak sampai terlalu jauh Tapi kita minimal harus tahu logika programming dulu Yaitu dengan menggunakan Python ya kebanyakan Dan mengerti mengenai REST API Kemudian mengenai format data ya Format data biasanya sih di dua format ya Mengenai yaitu JSON dan XML Kemudian kita perlu tahu git sama GitHub ya Atau versioning tepatnya Phase 2 kita perlu tahu Linux skill Linux skill, Linuxnya bebas aja ya Jadi administrasi Linux secara umum ya Jadi misalkan bagaimana change folder Bagaimana set securitynya dan sebagainya Linux skill secara umum ya Jadi ada istilah orang bilang Linux adalah Eastern New English ya bahasa Inggris yang baru Jadi kalau di development atau di ops atau dimanapun Tetap Linux ya Bahkan firewall-firewall banyak pun juga Setahu saya juga jalan sebenarnya adalah Sistem operasi yang jalan Linux ya Cuma dimodified ya Kemudian kita perlu belajar configuration management ya Jadi kalau device kita semakin banyak Ya baik server atau network device Kita tidak mungkin masuk satu-satu untuk config ya Ibu ya config atau ambil data Nah disini kita butuh pakai misalkan yang ansible ya Kemudian teknologi container ya Salah satunya adalah docker Selain itu ada LXC, Linux container dan sebagainya Dan modelnya, pemodelannya pakai yang disini Phase 3 di Linux networking, container networking Sama network function virtualization Dimana kita disini bisa belajar lebih dalam bagaimana sih Sebenarnya di dalamnya Linux networking ya Contohnya kalau di Kubernetes ada namanya Container networking interface ya Kita bisa pakai misalkan WIF, Calico, Flanel Nah itu networkingnya bagaimana ya Container working sama network function virtualization Dan as needed itu sekarang ada network controller Juga IoT ya, sekarang kan jamannya industri 4.0 Dimana salah satu ini banyak produk IoT ya disini ya Kemudian cloud ya, cloud networking, NFV dan culture DevOps ya Jadi awalnya kita mulai dari belajar dulu basic coding Jadi sebagai network engineer atau sistem orang ops ya Operasi network itu kita harus tahu lah sedikit mengenai Python ya Untuk melakukan fungsi automation yang simple ya Nah, jadi apa sih maksud network programmability Network programmability adalah sebenarnya adalah kumpulan tool ya Untuk mendeploy, memanix dan troubleshoot network device ya Jadi disini biasanya pakai Python Berkomunikasi lewat API REST, format datanya JSON atau XML Walaupun nggak selalu harus pakai Python ya Tapi library di Python udah memang cukup lengkap Dan komunikasinya nggak selalu pakai REST ya Misalkan kalau kita pakai perangkat Cisco atau perangkat lain Masih ada yang pakai SSH ya Jadi komunikasinya masih bisa pakai SSH Jadi programmability enabled network di Python pakai intelligent software Jadi ada software ya Jadi yang dapat bekerja dengan single node ya Network device-nya satu Atau network device-nya banyak ya Oke Nah disini kenapa sih kita butuh automation Nah kita butuh automation karena kenapa Menurut salah satu survey ya ini ya Saya lupa cantumkan linknya disini Bahwa 95% network itu Perubahannya itu dilakukan secara manual Sehingga misalkan udah deploy network kita Ada perubahan Kita biasanya SSH atau masuk ke web console-nya Atau ke UI-nya Kita ganti Habis ganti ya udah Ya itu dilakukan secara manual Apakah kita ada Mencatat misalkan perubahannya Change request-nya tercatat nggak Jadi 95% menurut surveinya sih Dilakukan manual Dilakukan manual Ini dapat ada muncul ada configuration error Misalkan ada human error Dan inconsistency in the network Jadi contohnya gini Kalau penamaan device misalkan Nah kalau banyak orang yang handle Tiap orang kalau belum punya standart Pasti dia punya penamaan berbeda-beda Misalkan paling simple aja deskripsi Untuk satu interface di switch atau router Misalkan kita pakai misalkan interface Awali dulu dari awal misalkan Ini misalkan kita awali dulu Misalkan dengan kata L1 Lantai 1 misalkan Ada yang buat langsung nama Atau nama meja misalkan Nah itu jadi Inkonsistensi ya Jadi masalah yang mungkin timbul Oleh karena itu kita butuh automate Kemudian Expanding network change ini Bisa jadi Bisa muncul problem ya Jadi contohnya gini Saya mau ubah konfigurasi Switch saya awalnya cuma 10 misalkan Nah saya mau ubah dong Konfigurasi SNMP stringnya Untuk monitoring aja SNMP string Nah kalau 10 gampang Kita cuma SSH ke dalam Udah sebentar aja siap Bagaimana kalau Skala kita besar Switch kita misalnya 50-100 ya kan Berarti pekerjaan kita Kan jadi berlipat yang sesuai dengan jumlah switchnya Kalau kita SSH Manual ke dalam device-nya Untuk melakukan Tugas yang sehari-hari kita lakukan Paling simple misalkan Yaitu tadi Ubah SNMP Atau Change username password Setting VLAN Dan sebagainya Ya Dan kemudian downtime sama non remote troubleshooting Bisa ini ya Detrimental ya Jadi utamanya adalah 3 ini ya Oke Nah Use case-nya contohnya bisa seperti ini sih Use case-nya ini saya ambil dari Kalau gak salah Dari ebook Cisco Yang mengenai network programmability Dimana Ada satu user ini Dia bisa detect failure ya Ada secara Secara otomatis Bisa detect failure Kalau failure Dia bisa Apply ACL Atau access controlling Kemudian bisa monitor linknya Dan bisa configure Policy based routing ya Kemudian juga untuk security Juga bisa dipakai Dimana Kita bisa detect Disini ada satu honeypot ya Untuk Track untuk Attack Ketika detect Hacker traffic Dia bisa Launch python scriptnya Sehingga bisa Redirect flownya Jadi Use case-nya Banyak ya Nah Jadi Ini adalah salah satu article juga Ditulis oleh Mas Himawan ya Waktu itu di Cisco ya Automate or die Jadi Running network infrastructure as a code Bukan sesuatu yang Apalagi Bukan sesuatu yang Modern atau wow lagi sih Saya bilang Ini udah keharusan sih Kita harus mulai Automate ya Jadi kalau kita lihat disini Ada beberapa level ya Mulai dari manual CLI Itu level 0 Kemudian ada Task specific automation Kemudian ada workflow ya Jadi Automationnya udah ada workflow ya Jadi Kita mulai dari mana Mulainya dari Level 1 aja Task specific automation Jadi kita tulis Satu simple code Untuk berkomunikasi Dengan network device Untuk Network device Menggunakan API Atau SSH Ya Sehingga bisa Melakukan tugas-tugas kita Yang Repetitif ya Jadi Kita mulai aja Dari kecil aja Jangan Langsung mulai Sampai ke level ini Ini udah level Boleh dibaca Di yang terakhir Misalkan di intent based networking Bisa dibaca di paper Cisco Atau beberapa artikelnya Jadi kita mulai aja Dari level 1 aja Task specific automation Bagaimana kita Tugas apa sih Yang kita lakukan Sehari-hari Atau rutinitas Yang bisa kita Automation Sehingga lebih memudahkan Pekerjaan kita Ya Oke Nah Benefit of automation Ya Benefit of automation Ini adalah Produktivitas ya Streamline backup And restore function Misalkan ya Jadi misalkan Backup Kita bisa buat aja Script Misalkan Tiap akhir bulan Atau tiap minggu Atau tiap kali perubahan Konfigurasi Sebelum di apply yang baru Yang lama Di backup dulu Dan di backup ke Di luar device nya Misalkan ke server Misalkan Dan kemudian Di commit Misalkan ya Kemudian Untuk perubahan Kemudian automate Repetitive And unpopular task Contoh paling gampang Adalah backup Konfigurasi device nya Jadi ini repetitif Sebenarnya Tiap bulan Tiap bulan Kita misalkan Backup 100 device Dan itu kejadian Di kantor Misalkan Kalau kita belum pakai Automation Tiap bulan Kita SSH Cicil-cicil Pas lagi free Buat dulu list nya 20 device Kita Backup dulu Siangnya Backup lagi 20 Besok pagi Backup lagi 20 Bisa gak kita pakai Satu program Tekan enter aja Tunggu aja Hasilnya Dari mana sih Yang dari 100 itu Mana yang berhasil Mana yang Kemudian Ini ada Compliance ya Untuk compliance Kemudian untuk security Nah Untuk security Kita bisa Collect information From network device Nanti ini Ada juga Nanti saya tunjukkan ya Fiturnya Jadi kita bisa Ambil informasi Mengenai network device Versi OS nya berapa sih Nah Dari invite Dari ininya Kita bisa Sebenarnya Melakukan Simple security Assessment dulu Rupanya Versi OS nya udah lama Misalkan Perlu di update Misalkan ya Kemudian ini Bisa automate testing Dan reduce manual error With automated change management Jadi bisa Ditambahkan Misalkan Dengan workflow Misalkan Perubahan itu Saya mau ubah Ke 100 device Bisa aja Kelewatan satu Tapi kalau dengan tool Kita inventory nya Udah ada Program kita Logic nya Benar Harusnya Dia akan Kelewatan Jadi Apply 100 100 device Yaudah dia apply Ke 100 device Dan kita tinggal Terima report nya Aja Oke Nah Kita akan Saya akan Tunjukkan Ini use case Yang di kantor Jadi yang Simple use case Yang applicable Ke case saya Mungkin di case Teman-teman beda Case nya mungkin Lebih advance Atau lebih simple Nah Case nya cuma simple Fungsinya cuma Empat yang sering Yang pertama adalah Inventory Network device Kita mau tahu Network device kita Tipenya apa sih Tipenya apa Versi OS nya Berapa Uptimenya berapa Misalkan Itu inventory Kemudian adalah Backup configuration Ini spesifik ke Merek Sebenarnya ke merek Cisco Walaupun bisa di apply Ke merek lain Nah Prinsipnya sama Sebenarnya Jadi disini Backup configuration Ya Glejen routine Kemudian Get vlain information Kita mau tahu dong Di switch ada routine Itu ada vlain berapa aja Oke Kemudian set common config Misalkan Dari 100 device itu Saya mau ganti SNMP credential nya Atau Admin nya Dulu satu Orangnya udah resign Kita mau Set username password baru Di sana Misalkan Nah itu kan berarti Kan harus di apply ke Multiple device Sekarigus kan Nah Kalau cuma beberapa Ini oke aja Nggak problem 5 yaudah SSH Atau pakai web Klik-klik selesai Bagaimana kita punya Kalau kita punya 100 ya Punya ratusan Sampai Ribuan device Nah Apakah Misalkan Kalau switch nya 10 Engineer nya Atau tim nya Cuma satu orang Handle network Apakah kalau device nya Udah Dari 10 Jadi 100 Kan meningkat Dari 10 kali ya Apakah engineer nya Juga harus tambah 10 kali Untuk melakukan tugas Harusnya sih Enggak ya Jadi Kita bisa Dengan Menggunakan Apa namanya Menggunakan Network automation Level 1 Yang simple aja Jadi Source code nya ada disini Jadi saya menggunakan Beberapa Library yang umum aja Ada paramico Ada netmico Ini untuk koneksi Ke device nya Kemudian Text fsm Ini adalah Ada di github Network to code Jadi dia udah template Ketika misalkan kita Template nya juga bukan Untuk sisco aja Tapi untuk perangkat lain Juga ada Dimana Ketika kita misalkan So run Atau export config Nah itu config nya kan masing-masing punya format Nah text fsm ini Memudahkan kita Parsing dari config itu Kita mau ambil Fill mana aja Jadi kita bisa pakai yang namanya Text fsm ini Oke Nah Video link nya saya gak upload ya Belum sempat upload ya Saya tunjukkan Mungkin saya play video nya nanti Jadi tool nya cuma simple ya disini Ada 4 ya Yang sering dilakukan Collect software version Kemudian backup configuration Kemudian Collect filan database Sama set common config Dan exit ya Jadi Fungsinya kurang lebih Seperti itu Nah Tunjukkan dulu Kita perlu isi Inventory nya Jadi inventory nya kurang lebih Seperti ini Kita perlu isi dulu ya Identifikasinya Ini ya Identifikasinya Identifikasinya Host name nya misalkan Ini penamaan aja Suite 1 2 3 4 5 6 Ini IP address nya ya Oke Misalkan Contoh aja Ada ini Tipenya Jadi tipenya itu tergantung program kita Jadi kebetulan Ini Sini cuma tipenya cuma satu Cisco IOS Sama Cisco IOS Misalkan NSOS ya Untuk Cisco Nexus Dan sebagainya Jadi tipenya tergantung ya Kemudian disini ada Username password Saya hide aja ya Kan ini Pas saya jalankan Ini adalah Username password Di production Dan di kantor Jadi saya hide aja Jadi kita perlu Isi file inventory ini dulu Nah di file inventory ini Nanti dia akan melakukan tugas Ke Ini Misalkan Get Device information Misalkan seperti itu Dia akan Coba dulu Lewat SSH Masuk dulu ke satu-satu device ini Ya Nah kurang lebih Seperti ini Nah ketika Ketika dijalankan Ketika dijalankan Kurang lebih Seperti ini ya Oke Moga-moga Bisa lihat Layarnya ya Oke Nah ini kita pilih dulu Masuk ke sini Ya ini saya rekam aja ya Soalnya Pas di sana ada Pas ada insiden Saya gak bisa VPN Jadi kantor rekam dulu Oke Nah jadi ketika Didukkan Nah ini isi dulu ya Isi dulu sama seperti yang tadi Habis diisi Nah dia kan kita jalankan ya Habis diisi Kita pilih Nah kita pilih Sebentar Oke Sudah jalan ya Nah kita pilih Fungsinya satu Dia akan masuk ke salah satu Situ satu Part number-nya adalah Ini ya C290 TSL Versi-nya adalah 12,2 Time-nya udah 5 week 2 hari Seperti ini Ini uptime-nya udah 1 year Jadi dia akan jalan ya 6 device tadi kita coba ya Jadi dia akan masuk ke satu-satu switch ya Oke Masuk ke satu-satu Kemudian Nah ini udah jalan ya Ada 6 ya Nah Habis 6 ini Nah sebenarnya udah ada di Sini ya Di datanya Nah inventory-nya udah muncul ya Nah Oke sebentar Oke di sini Software version Sorry Nah software version-nya udah muncul sih Nih Jadi udah langsung di Tabel ya Jadi tinggal dirapikan aja sih sebenarnya ini Nah Udah ada sih Jadi Kita udah tau OS-nya Daripada kita cek satu Kita kan Nah misalkan ini Ini OS lama Ini udah switch lama Sedangkan ini 2 ini switch baru Versi OS-nya itu lebih Baru Jadi Ini tinggal dikembangkan aja sih Mau Yang kita ambil dari device itu informasi apa Kemudian saya ambil informasi tambahannya Itu adalah Uptime ya Nah Pas dijalankan disini Sebenarnya juga ada Disini ada lock-nya ya Jadi pas lock-nya Nah ini bisa jalan sih Nah ini Oke Ini yang semalam Saya baru ini Ini jalan ya Ini lock-nya sih Di text file ya Nah kemudian Fungsi yang kedua Kita akan back up Configuration-nya Ya Oke Kita pilih Oke Ini masuk Sebentar Nah ini sama ya Seperti saya tunjukkan tadi Nah Kita pilih Function 2 ya Nah dia kan connected ya Ke Masing-masing device ya Disini Nah Oke Connect Back up Connect Back up Ya 6 device Ya Kita tunggu bentar aja Oke Nah dia kan masuk ke Back up ya Jadi kalau kita lihat Disini Disini Syslog-nya Nampak ya Pas ini semalam Ya backup ini ya Successfully Sama sih ya Success 6 Feral 6 Jadi misalkan kalau device-nya Gak bisa di ping Gak bisa SSH Nanti berarti failure disini Ya Oke Ketika masuk Nah nanti dia akan muncul Configuration-nya Kita lihat disini Di backup ya Nah di backup Udah muncul disini Misalkan kalau kita Lihat disini Misalkan kita Open ya Open dengan Oke Gak lambat Oke Kita sambil menunggu Nah Ini config-nya Udah muncul ya Nah Sekarang kita coba Yang ketiga ya Jadi yang ketiga Dia akan ambil Database VLAN Dari tiap device Ya Oke Ini udah muncul Kita lihat dulu Nah Ini ya Konfigurasi Disini Nampak ya File configuration-nya Oke Nah ini udah Dia akan collect Informasi mengenai VLAN yang ada di List Di switch tersebut ya Oke Ini jalan terus Jadi kalau udah jalan Hasilnya kurang lebih Seperti ini Terus Data Ini VLAN database ya Nah Jadi disini Muncul Disini ada VLAN Apa aja disini ya Oke Misalkan disini Oke Nah ini ada VLAN Apa aja disini Ya muncul disini Ya VLAN berapa Subnetnya berapa Ya Oke Kemudian yang terakhir Nah ini VLANnya udah muncul Yang terakhir adalah Set common config Jadi Kita bisa melakukan perubahan Config secara Sekaligus Ke beberapa device Jadi misalkan Disini Saya udah buat Satu ya VLAN TXT Saya ganti DNS server DNS server baru Nah saya mau apply Ke semua device Saya taruh dulu Detext config ini Kemudian Saya jalankan disini ya Jadi Jalankan Nah dia akan Setting common config Oke Connected Dia akan jalan Oke Nah ini ya Complete successfully Ya Nah dia akan Satu-satu ya Connect ke satu device Connect ke satu device Connect ke satu device Ya Oke Jadi udah jalan Nah kalau udah Kalau kita verifikasi Sebenarnya hasilnya Akan sama Jadi dia akan Apply confignya Kemudian save confignya Nah kemudian ada Templatenya Nah saya menggunakan Tadi kan ada Saya dapat inventory device Dari mana Inventory device Sama Sovilandnya ya Nah disini Saya cuma pakai dua Inilah yang Text FSM tadi Ya Dari GitHub Network to Code Jadi ada gini Soversion template Nah OSnya apa Cisco IOS Untuk device lain Ada gak Misalkan Merek B Merek C Ada gak Ada Lihat aja di GitHub Network to Code Jadi kalau kita buka disini Saya open template nya Oke kita coba pakai Wordpad aja ya Oke kita coba buka Nah ini sih Nah Value versionnya adalah ini Host name Nah uptime nya diambil dari ini Nah kalau formatnya kan Lebih seperti ini Nah kalau kita buat seperti ini Yang mirip seperti regex ini Kan lebih ribet ya Nah kita bisa pakai aja sih Sebenarnya sih Jadi untuk tiap IOS Mereka kan Hasil dari Kalau kita jalankan komen Kan udah ada ya Sebenarnya nih Formatnya ya Jadi dia cuma parsing aja sih Seperti ini Misalkan Sofiland ya Sofiland Kita lihat disini Nah Udah ada juga sih Templatenya Nah ini contohnya Jadi tinggal kita gunakan aja sih Disini Jadi pas disini Saya import aja Ini ya Text FFS Ini Ya Pakai library Text FSN Jadi ini Source code nya Sesuai yang ada di Apa ya Di GitHub ya Jadi fungsinya cuma Simple ya Empat aja Oke Kita lanjut ya Oke Nah ini tadi udah Kemudian yang terakhir Nah Apa sih habis Itu Nah Sebenarnya pakai command line kan lebih ribet ya Install python Install apa lagi Bisa gak dibuat versi GUI Atau dashboard Sebenarnya bisa dibuat aja login User ini bisa apa Bahkan addnya Tidak usah kita edit di Excel Buat aja Aplikasinya lebih menarik Add aja Add device Ya kan Misalkan Add device Delete device Dan sebagainya Nah Suma saya kurang bagus ya Untuk didesain Coding front end Back end gitu Jadi masih pakai CLI ya Kemudian adalah Itu adalah library yang simple ya Paramiko Netmiko Yang umum Nah Untuk Library lain ada gak Ada pi ATS Ada napam Dan yang paling baru Ada yang namanya Nordmere ya Di sini Oke Kemudian Apalagi sih yang bisa kita explore Mengenai networking Misalkan Logging dengan menggunakan Elastic stack Atau misalkan Splunk ya Ini yang Jadi contohnya Suite kita udah makin banyak Nah kita misalkan Kita misalkan mau lihat Log filenya 50 switch ini sebenarnya pun ribet sih Kita SSH harus ingat IP nya atau host name nya ya Kalau pakai DNS Misalkan SSH ke dalam Lihat Log nya misalkan Bisa gak semua log itu Dilempar aja ke satu Centralized logging system Kemudian dari sana Kita bisa search Dari mana yang security event nya Nomor berapa Atau misalkan Log nya level nya berapa Nah itu bisa Ini bisa pakai Elastic Atau pakai Splunk ya Kebetulan kami Siapa yang pernah pakai Splunk Kebetulan ada Ini ada versi demo nya juga Kebetulan kantor juga pakai ini ya Splunk ya Kemudian Untuk suite tertentu Yang baru Udah Beberapa tipe Cisco ada Setahu saya Dia bahkan Udah di dalamnya Udah ada sistem operasi Linux ya Jadi di dalamnya Udah kita bisa Running Container ya Di sana dalam Kemudian adalah Cloud networking ya Dimana Tiap cloud provider besar ya Misalkan AWS GCP Atau Azure ya kan Mereka bahkan punya Jalur sertifikasi Atau belajar Mengenai Spesialis di Cloud networking ya Jadi Di networking itu Sebenarnya bukan cuma sekedar Udah Routing Switching Ya udah memang di dulu Memang disini itu Routing switching tetap selalu ada Tapi yang mengalami Evolusi ya Kita bilang dari Ke automation Ke container Voltualization Semua Dan juga masuk ke Networking ya Oke Jadi Demikian ya Mungkin Sesi Sharing Saya hari ini Itu yang bisa saya sharing ya Cuma contoh Use case sederhana Yang kebetulan dipakai di kantor ya Untuk menurutnya Mungkin ini saya ambil dari Kalau gak salah Dari Satu website ya Saya semalam cari lagi Gak ketemu ya Jadi kalau kita bicara Network Ada Kata work ya Di sini ya Kata network Di dalam work ya Dan Tidak sepenting Hari ini ya Dimana di saat ini Kita Pandemi ya Di saat pandemi Masih belum berakhir Dimana banyak perusahaan Online Learning dari rumah Belajar dari rumah Kelajar dari rumah Work from home School from home Nah Disana kita pakai Misalkan pakai Online meeting Ya kan Pakai Platform belajar online Nah disana Dimana itu Jaringan atau internet itu Memegang peranan Sangat penting ya Jadi misalkan Jaringan kita bermasalah Atau putus saja Kerja gak bisa Skor gak bisa Mungkin sesi sharing Seperti ini pun Juga tidak bisa dilakukan Jadi dengan Adanya Network ini Sangat membantu sih Dan sangat penting sih Oke Mungkin Demikian aja Untuk Yang bisa saya sharing Di kesempatan kali ini Terima kasih banyak Untuk kesempatan Yang sudah diberikan Salam sukses Sebuah Nostatu dan Adinusa Oke Oke mungkin Demikian aja Sekian dan Terima kasih Oke terima kasih Saya stop presenting ya Oke Terima kasih pada Pak Albert Yang sudah menyampaikan Mengenai Ini ya Cara Otomasi ya Untuk Mempermudah Tas yang berulang Dari Rekan-rekan Peserta Ada yang mau ditanyakan Masih ada waktu Sekitar 10 menit Boleh kalau misalnya Mau Mengalami suatu Case Gitu Ya mungkin bisa Berhubungan dengan tema ini Bisa ditanyakan Ada apa Albert Bisa diketik Di kolom chat ya Atau mau Tanya langsung Juga boleh Itu cuma Use case Simple sih Mungkin kalau Teman-teman Ada use case Lain Juga Jadi misalkan Fungsi-fungsinya kan Tadi kan simple kan Kalau teman-teman lain Ada case Misalkan Saya repakai ini Jadi kan bisa Sharing Sehingga fungsi Automation Kita makin banyak Gitu ya Gimana Dari rekan-rekan peserta Atau mungkin Kalau masih ada Waktu Mungkin Pak Albert Mungkin Case menarik Yang bisa dibagikan Untuk Kenapa Wawasan dari Rekan-rekan disini Case menariknya Itu sih Lebih ke Kalau di network Sekarang ini penting Kalau untuk Automation ini Misalkan Kebetulan baru Ada insiden Kalau dengan Adanya backup Adanya backup Dengan tool ini Kita bisa Restore dengan Lebih cepat Jadi biasanya Bahkan kita bisa Buat Misalkan script Jadi gak usah Kita manual Pilih menu Itu Tiap malam Misalkan dari server Jalankan backup Kemudian backup Kita taruh Di tempat lain Jadi misalkan Ketika jadinya Ada incident Di network Kita ada device Yang Device backup Yang mirip Ibaratnya Itu bisa Kita restore Dengan cepat Dan konfigurasinya Bisa kita main Karena Kalau dari pengalaman dulu Kita kadang Agak males Kalau gak apa Lupa backup Misalkan Lupa perubahannya Sudah banyak Jadi dengan Adanya tool Dengan sedikit Automation Itu akan Sangat membantu Untuk memudahkan Pekerjaan kita Jadi tinggal kita Cek aja Misalkan Tiap pagi Atau tiap akhir bulan Lihat aja Notifikasi emailnya Masuk gak Sudah notifikasi email Masuk Ada linknya Klik aja ke folder Lihat aja Hasil backupnya Ada gak Misalkan seperti itu Atau Kita bisa juga Secara proaktif Misalkan Masuk ke device Misalkan Kita bisa lihat Misalkan Untuk monitoring Semua bisa Kayak tadi Log Jadi Kalau device kita Udah makin banyak Dimana Centralized logging Itu saya rasa penting Disana Jadi Kita bisa tahu Mengenai history device Interface nya Interface nya Up dan down Misalkan Sling flapping Misalkan Interface Jadi bisa cari Dimana Dan bisa ditambahkan Notifikasi nya Misalkan Kalau ada Interface ini Up atau interface Down Itu bisa Kirim notifikasi Ke telegram Karena kenapa Interface itu Misalkan terhubung Dengan CCTV Misalkan Nah itu CCTV yang critical Kenapa interface nya down Itu bisa kirim notifikasi Jadi Sebenarnya banyak Bisa dibuat lagi Mungkin saya banyak Belajar juga Dari Dari DevNet Jadi Boleh dilihat Di video DevNet Ada Banyak Mengenai Automation Bagaimana Misalkan Version control Dengan git Testing Testing Dengan menggunakan PyATS Dan sebagainya Jadi Kalau saya Itu aja Keep exploring Tergantung Use case nya juga Kebetulan ini Sudah lama Sudah pakai Dari 2018 2019 Belum ada Keperluan tambah lagi Sudah tetap pakai Mungkin gitu Mas Oke Jadi Selama ini juga Mencukupi Untuk kebutuhan Selama ini Ya Sejauh ini Yang umum Itu Kalau case lain Belum Oke Oke Ini masih ada 5 menit Sebenarnya Kalau misalnya dari Rekan-rekan mau ada Barangkali ada yang Bisa disekuskan Dan nanti Bisa di Pembahasan menarik Untuk Case yang berbeda Atau Ada hal-hal tertentu Sebenarnya Masih ada kesempatan Kalau dari teman-teman Mungkin Gak ada lagi Mungkin bisa Ini Bisa dikasih Closing gitu Baru Mungkin Kita akan lanjut Ke Peresmian Ke ruang Sudah Tidak ada Rekan-rekan peserta Boleh Boleh pakai chat Boleh Langsung ngomong Boleh Dari Saya kira Ini ya Pak Belum ada Menanya lagi Dari Pak Albert ada Ada yang Mau disampaikan Untuk closing Kalau saya cukup Terima kasih Atas kesempatannya Untuk Sharing Di Event ini Peruncuran Launching Adinusa Jadi waktu itu Saya ikut 0102 Banyak juga Dapat ilmu Dimana Waktu itu Ada awal-awal 8 materi Dimana Bulan Kita di Tiap Pertemuan Dikasih Apa namanya Dikasih materinya Kemudian Ada sesi Online Seperti ini juga Bentar Habis itu disuruh Nge-lab Dan harus Kumpul Jadi diskusinya Rame Jadi moga-moga Dengan adanya Launching Adinusa Tetap bisa Berkontribusi Positif Buat Baik terima kasih banyak Pak Albert Sampai jumpa di video